Sepintas kita ngeliatnya formalistik banget gitu Tapi setelah Kalo baca catatan-catatan dia, ternyata dia naratif banget Dia mulainya tuh dengan ide, cerita Itu udah jadi di kepalanya, dia mau cerita tentang ini Karyanya tuh naratif Cuma Andit memilih untuk bercerita itu dia gak mau straightforward Dia harus menemukan satu cansa Untuk kemungkinan dialog itu jadi terbuka kemana-mana Nah metode bermain-main dengan kombinasi dan permutasi itu Yang sebenarnya ngasih dia jalan untuk berdialog dengan viewersnya Yang directionnya itu bisa kemana-mana Bisa kemana-mana Itu terasa banget ketika Aku rasa progressnya dia juga akhirnya nyadarin Bahwa keinginan dia untuk berkomunikasi dengan audiensnya itu juga kuat Untuk menyampaikan narasi itu Dan dia tau bahwa Metode yang dia pake itu punya elemen performatif Makanya belakangan, waktu dia disemeti residensi Kemudian dia di Tokyo Jadinya performance Karena melibatkan orang di dalam sistem yang dibuat oleh si Anditia itu Memungkinkan orang itu untuk masuk ke dalam dialog yang dia mau Progressnya kayaknya cukup-cukup berasa Dan permutasi ya seperti Pak Wiyu lebih tau Kemarin soalnya sempat telpon setelah selesai nulis Tapi aku lupa runusnya ya Kalo seru menghitung Aku tau cuman prinsip dasarnya misalnya kita nyebut kombinasi itu Kombinasi itu pasti Apa namanya Enggak menutup rules of order Jadi My fruit salad is mango, banana, and papaya Atau bilang My fruit salad is Banana, papaya, and mango It doesn't matter gitu kan The order So we can count kan So how many combination of mango, papaya, mango So that we can get 3x 3x But if we do permutasi And then we ask That the order The rules of order Is very important Or the main reason To make your New Apa namanya Set Of permutasi Then it become very strict So Biasanya kita bilang The combination of my luggage Is 731 It's not combination It's permutasi Ya kan Because 713 Will not work It has to be Ya kan 731 So the combination of this 3 number Can be Ya kan Unlimited kan Itu dialnya To